Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Autoshop Official nah di depan sana ada New Venturer tahun 2021 atau Innova varian tipe tertinggi, termewah dan tentunya juga tercakih nah jumpa lagi di Autoshop Official, pada kesempatan kali ini saya akan membahas spesifikasi lengkap mengenai Toyota Venturer tipe tertinggi yaitu Venturer 24 Diesel Automatic interior beserta eksteriornya oke sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, serta share dan juga aktifkan tombol notifikasinya agar channel ini semakin berkembang dan bisa menambah wawasan Anda semuanya oke langsung saja nah teman-teman, Toyota Kijang Innova facelift dan Innova Venture facelift secara resmi meluncur di pasar otomotif tanah air berketepatan pada tanggal 15 Oktober 2020 Toyota Kijang Innova Venture kali ini mendapat berbagai penambahan baik dari segi fitur interior dan juga interiornya berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya oke, kita ke bagian eksterior dulu ya dengan dimensi panjang 4735 mm lebar 1830 mm dan tinggi 1795 mm Toyota Innova Venture memiliki tampilan eksterior yang baru dengan mengusung tema crossover namun Toyota Kijang Innova Venture tidak menghilangkan ciri khasnya sebagai mobil MPV pada facelift kali ini terdapat ornamen berwarna hitam pada bagian tepian mobil ditambah dengan desain bumper baru di bagian grill dengan warna hitam dan sedikit ornamen darkroom selanjutnya lampu utama sudah menggunakan LED proyektor dan lampu jauh tetap menggunakan lampu halogen lampu sein berada di tepian luar dan terdapat LED fog lamp di bagian bawahnya saat mesin dinyalakan dan parking brick diturunkan lampu day team running lamp atau DRL otomatis akan menyala nah, di bagian samping Toyota Kijang Innova Venture ini dilengkapi dengan overventure berwarna metal black ditambah dengan ornamen darkroom untuk sepiannya diberikan kombinasi warna antara warna hitam dan chrome dengan lampu sein dan welcome leg di sisi bawah di bagian pintu luar terpasang handle warna chrome dengan akses smart key model pencet bagian lampu belakang desain stop lamp menggunakan lampu buah lamp yang ditambahkan garnish chrome di sekitarnya kemudian di bagian belakang mobil lengkap dengan diberikan rear wiper, rear defogger, rear upper spoiler dengan headstone lamp yang diberikan sentuhan warna black glossy di bagian dalam dan antena sakfin hal baru lainnya di ekstereo Toyota Kijang Innova Venture yaitu diberikannya garnish black glossy di sekeliling plat nomor dengan warna latar metal black sensor parkir dan corner sensor yang terpasang di Toyota Innova Venture terpasang sama rata dengan bodinya terlihat sangat rapi oke selanjutnya kita ke bagian interior di interior new Toyota Kijang Innova Venture berterimakan full black pada pintu pengemudi terdapat power window all auto, speaker, cup holder dan reflektor untuk menjaga keamanan pengendara terpasang juga 7 airbag yang salah satunya berada di lutut pengemudi untuk bagian dashboard mobil menggunakan warna abu-abu ditambah word panel berwarna gelap terpasang juga tombol untuk membuka cup mesin, tanky, sensor parkir, indikator ala cup holder dan juga tombol start stop di sisi pengemudi untuk mematikan dan menghidupkan mesin kemudian pengaturan setir Toyota Kijang Innova Venture sudah menggunakan build dan telekospeep sehingga dapat mengatur kenyamanan saat berkendara dan dilapisi kulit dengan action wood panel berwarna gelap di bagian setir terdapat audio steering switch dan juga tombol pengaturan MAD di balik layar setir terpasang saklar waper yang bisa diatur interval waktunya dan saklar headlamp yang sudah terintegrasi dengan fog lamp untuk layar MAD dapat menampilkan berbagai informasi diantaranya general time konsumsi BBM, rata-rata penggunaan BBM, sisa BBM, eko indikator, dan lainnya speedometer Toyota Kijang Innova Venture menggunakan speedometer Optitron di atas head unit terpasang jam digital dan tombol untuk lampu azad untuk head unitnya mempunyai berbagai macam fitur diantaranya NFC, pengingat tanggal ganjur genap, Miracast, Bluetooth, Voice Command, Android Auto, dan lain sebagainya di bawah head unit terdapat pengaturan AC yang sudah digital, auto klimat lengkap dengan pengaturan arah semburan sampai kaca depan untuk front defogger, rear defogger, dan bisa mengatur AC belakang dari pengaturan ini di bawahnya ada pengaturan stability control all tipe, power mode, eko mode, passenger airbag indikator dan fitur baru air purifier yang tidak ada di generasi sebelumnya dimana fitur air purifier ini berfungsi untuk membersihkan udara kualitas udara yang disebut dengan ion sehingga untuk menghindari atau mengurangi resiko terkenal virus kemudian di bagian bawahnya lagi terdapat laci penyimpanan terbuka power outlet dan di sekeliling shift knob diberikan finishing black glossy pada kursi bagian depan Toyota Kijang Innova Venture sudah dilengkapi set belt dengan head adjuster, hand grip model, rear brake, sun visor lengkap dengan lampu lampu basah dengan tambahan ambient light tempat kaca-maca, sepion, tengah day, atau next view dan di sisi penumpang di bagian depan terdapat color box yang bisa digunakan untuk menyimpan minuman dingin dan laci depan yang sudah soft opening pada kursi pengemudi sudah menggunakan jog elektrik jadi bisa naik turun atau maju mundur dengan elektrik kemudian untuk kursi tengah Toyota Kijang Innova Venture terpasang headrest yang sudah adjustable dengan kursi captain seat disediakan juga seat back pocket yang terdapat di belakang kursi depan lengkap dengan meja dan cup holder yang dapat menampung bobot maksimal hingga 10 kg dengan aksen wood panel berwarna hitam terdapat fitur baru yakni penumpang belakang bisa mengatur kursi penumpang depan dari melalui tuas dan kursi penumpang depan di bagian tengah terdapat rear seat entertainment dan power outlet di mana rear seat entertainment ini adalah fitur hiburan yang ada di tengah tepatnya di tengah-tengah pengemudi dan juga driver atau sobernya ya untuk hiburan untuk penumpang di tengah dan juga di belakang kemudian di bagian atas AC tengah juga sudah dilengkapi dengan autoclimate ditambah dengan ambayan leg hand grip retract dengan tambahan hook diberikan juga seat belt yang sudah terpasang rapi di bagian samping baris ketiga dapat menampung 3 orang dan juga dilengkapi dengan headrest sebanyak 3 buah di bagian samping baris ketiga Toyota Kijang Innova Venture dilengkapi dengan tempat penyimpanan hand grip model retract dan 3 buah seat belt untuk membuka bagasi Toyota Kijang Innova Venture tekan tombol elektriknya bagasi sudah disediakan lampu tempat untuk menyimpan tolkit dan meletakkan headrest saat menutup bagasi tidak perlu dibanting karena bagasi Toyota Kijang Innova Venture otomatis merapat dengan sendirinya nah kemudian untuk melihat atau kita menuju di bagian mesin nah untuk spekipsi mesin menggunakan fitur mesin 2GD FTV 4 silinder inline 16 valve DOHC with VNT intercooler 2,393 cc atau lebih tepatnya 2400 cc 9.2 x 9.0.0 mm daya maksimum mencapai 149 PS per 3400 RPM torsi 34.9 kg KGM per 1000,200 sampai 2800 RPM dan sudah injeksi dan tentunya juga sangat nyaman untuk dikendarai karena ada tipe atau mode eco mode dan juga power mode yang bisa memperirin BPM dan juga untuk menambah akselerasi kita saat berkendara ya jadi seperti itu nah untuk varian transmisi otomatis perbedaan hanya di torsinya yaitu 36.7 KGM per 1200 sampai 2600 RPM nah untuk informasi harganya untuk saat ini harga Innova Venture berkisar dari harga 423 jutaan ya sampai 482 jutaan dari varian terbawah hingga sampai varian tertinggi nah untuk varian tertinggi untuk saat ini harganya ada di angka 480 jutaan nah harga ini bisa berubah sewaktu-waktu karena memang biasanya setiap bulan entah diskon entah cashback atau berkenaan dengan stock unit harga itu pasti berubah walaupun tidak jauh nah itulah spesifikasi bisa dikatakan lengkap dari all new kijang atau tepatnya kijang Innova Venture ya varian terbaru dari generasi mobil Toyota Kijang nah Toyota Kijang Innova Venture ini kalau di sini tepatnya di Indonesia ini sering dijuluki mobil ternyaman versi beberapa terutama beberapa pemiliknya dan juga dia ini adalah spesialis tunggangan para gubernur ya tepatnya adalah kesayangan armada para gubernur ketika melakukan kunjungan dinas atau melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah karena sudah terbukti kenyamanannya dengan segala fitur keamanannya dan juga tentunya dilengkapi dengan kapten seat tadi ya dengan kapten seat jok seperti itu mesin tangguh ring berukuran 17 yang sudah cukup tinggi dan tentunya bisa katakanlah melewati jalan medan apapun nah makanya Kijang Innova ini terutama di Venture ini adalah dia menjadi varian tipe Kijang Innova tertinggi karena dia memang kelasnya adalah kelas premium atau kelas hack ya nah dimana perlu diketahui juga untuk new Kijang Innova Veslip ini meluncur pada pertama kali 15 Oktober 2020 dimana ada 3 varian yaitu 3 tipe G, tipe V dan juga Venture ini nah di setiap masing-masing tipe ada bensin ada solar atau diesel contohnya adalah kalau bensin dia berkode 2.0 kalau solar dia berkode 2.4 ya nah itu kode itu menggambarkan adalah CC nya dimana untuk bensinnya akan bermesin 2000 CC kemudian untuk diesel nya dia berkapasitas mesin 2400 jadi seperti itu teman-teman selebihnya mau dimaafkan ini hanyalah spesifikasi ya sedikit tambahan ketika kita akan membeli unit Innova ini akan mendapatkan paket service dan spare part termasuk oli dan spare part yang tercantum di dalam buku service ya itu mendapatkan free ya tidak hanya jasanya yaitu selama 4 tahun atau 50.000 km mana yang tercapai lebih dahulu jadi bisa dikatakan kita ketika membeli mobil Toyota seperti halnya Toyota Race Rush, Yaris Innova, Fortuner dan keatasnya ini bisa dikatakan kita selama 4 tahun itu aman sekali ya aman dari sini maksudnya untuk service nya pun biayanya bisa dikatakan tidak perlu dipikirkan karena kaya oli dan semacamnya ini sudah ditanggung atau sudah termasuk include ya dia di biaya pembelian kita oke nah teman-teman perlu diketahui sejak peluncuran atau kena relaksasi PPNBM ini unit Innova ini terutama di Innova V dan Venturer ini stoknya tidak ready terutama di varian bensin Tipe V dan juga Venturer Old Tipe nah seperti contoh di video ini ini adalah unit dengan tipe Venturer 24 diesel automatic ya jadi ini adalah varian tipe tertinggi termewah dan tercanggih dan harganya saat ini sudah mencapai 490-an jutaan tetapi karena dia kena relaksasi PPNBM 50% pada waktu pembelian ini akhirnya jatuhnya RG-nya di angka 400 sekitar 470-an ya nah perlu diketahui ini warnanya terlintas atau terlihat seperti warna hitam ya tetapi bukan ya ini adalah varian Innova Venturer color dengan warna premium atau warna unggulan yaitu warna Phantom Brown Metallic jadi ini adalah terkesan hitam tetapi ada semut atau samar-samarnya berwarna coklat ya bukan Brown Metallic saja ya tetapi ini adalah New Kijang Innova Venturer Facelift terbaru Phantom Brown Mecalic Color ya jadi jangan salah paham bahwasannya banyak yang mengira ini adalah warna hitam nah demikian mungkin video saya pada kesempatan kali ini terima kasih sudah menonton tetap ya ketika ada yang kurang berkenan bisa tulis di kolom komentar karena kita juga sama-sama belajar ya oke sampai jumpa di lain kesempatan sebelum saya akhiri jangan lupa like komen subscribe dan juga share ya agar channel ini semakin terkembang karena subscribe itu gratis karena like komen itu juga gratis ya salam salam sopirin dari Toyota Oto 2000 Tupan Lamongan Bujinegora Jawa Timur Indonesia ngomongin Toyota ingat sopirin pastinya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati